Oke, adik-adik sekalian kita lanjut. Materi untuk hari ini adalah aplikasi turunan. Sebenarnya turunan itu penerapannya luas, tapi untuk pokok bahasan kita ini hanya membahas beberapa saja. Yang pertama itu adalah tingkat perubahan. Jadi tingkat perubahan ini sebenarnya telah kita bahas di perteman-perteman sebelumnya. Nah, ditegaskan sekali lagi di materi hari ini. Jadi turunan suatu fungsi itu menjelaskan seberapa cepat atau banyak suatu variabel itu berubah yang disebabkan oleh perubahan variabel yang lain. Oke, contoh. Pada garis Y sama dengan 3X tambah 5, jadi ini dia juga fungsi yang linear. Jadi dia betul-betul membentuk suatu garis lurus, jadi tidak ada lengkungan. Nah, nilai Y itu berubah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perubahan nilai X. Jadi kalau nilai X-nya berubah 1 kali, maka nilai Y itu berubah sebanyak 3 kali, entahkah bertambah atau berkurang. Nah, coba kita ganti X dengan 1, 3 kali 1 tambah 5 itu sama dengan 8 ya. Terus kalau kita ganti X dengan 2, 3 kali 2 tambah 5 itu sama dengan 6 tambah 5, sama dengan 11. Nah, ada di sekalian X-nya kan tadi kita ganti dengan 1 lalu 2, artinya X-nya itu bertambah 1. Tapi Y-nya itu sendiri dari 8 ke 11, artinya dia bertambah 3. Nah, 3 itu dijelaskan atau dideskripsikan dengan turunan dari 3X tambah 5, yakni turunan dari 3X itu adalah 3, turunan dari 5 itu adalah 0. Nah, maksud dari 3 ini artinya nilai Y itu berubah 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perubahan nilai X. Nah, itu maksud dari turunannya atau tingkat perubahan. Dan tentunya dari sekalian kecepatan sesaat juga, tapi untuk contoh ini, ini kan tadi dia linear ya, artinya nilai-nilai X apapun itu yang kita masukkan ke fungsi atau ke persamaan garis ini, maka akan selalu menyebabkan berubahnya nilai Y itu 3 kali lipat lebih banyak dibanding perubahan nilai X. Nilai X apapun itu. Tapi kalau dia fungsinya kuadrat, saya tegaskan sekali lagi, maka tentunya perubahan nilai S itu juga akan berubah-ubah sesuai dengan nilai T. Jadi misalkan pada T sama dengan 4, S-aksen itu kan sama dengan turunan dari T kuadrat tambah 2 atau 2T, maaf, untuk T-nya sama dengan 4, kita tinggal ganti T dengan 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Artinya di sekalian, pada posisi waktu T sama dengan 4, maka perubahan S itu bisa 8 kali lipat dibanding perubahan nilai T, seperti itu. Untuk T-nya sama dengan 4, tapi karena dia kuadrat tadi di sekalian, T kuadrat tambah 2, sebagaimana contoh yang pernah kita juga bahas pada pekan lalu, untuk nilai-nilai T yang bukan 4 itu tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi sekalian selain di matematika fisika, kita bisa membahas turunan di ekonomi. Jadi terdapat biaya marginal atau peningkatan biaya total yang berasal dari produksi, satu unit output produksi. Jadi ini salah satu definisi dari biaya marginal. Nah, contohnya jika perusahaan telah memproduksi seribu unit barang, biaya tambahan peningkatan output menjadi seribu satu unit itu adalah biaya marginal. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita telah membuat seribu barang, itu kan tentunya ada biaya totalnya dari seribu barang tersebut, tapi karena tiba-tiba secara insidental ada pelanggan yang meminta untuk menambah barangnya menjadi satu unit, jadi dia hanya meminta satu unit lagi, artinya kita harus memproduksi seribu satu unit. Nah, ada di sekalian, biaya tambahan yang disebabkan oleh penambahan satu unit barang tersebut, itulah namanya biaya marginal. Karena tentunya di ekonomi ada di sekalian, kalau kita memproduksi barang sebanyak seribu, itu tentunya berbeda dengan jika kita memproduksi barang yang misalkan hanya satu, itu tentunya beda, karena biasanya kalau kita memproduksi barang lebih banyak, itu tentunya biaya produksinya itu berbeda dengan jika kita hanya memproduksi biaya satu barang, seperti itu. Nah, di ekonomi biasanya kita menggunakan TC untuk fungsi biaya atau total cost, misalkan ya, total cost-nya itu per satu, jika kita menghasilkan kuih barang itu difungsikan dengan ki kuadrat tambah 7, ki tambah 23. Dalam satuan USD misalnya, kita tidak menggunakan rupiah karena nilai rupiah itu agak tinggi, dia tidak simpel, maksudnya rupiah kan biasanya dalam satuan 100 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, kita menggunakan satuan USD saja untuk lebih simpelnya. Nah, maka marginal cost-nya itu atau biaya marginalnya, MC, itu sama dengan 2 ki tambah 7 per satu unit atau per kuih tambahan barang. Jadi, kuih ini dapat diganti dengan jumlah barang. Ya, seperti itu. Oke, untuk aplikasi lainnya, jadi sekalian, dan ini salah satu fungsi utama dari turunannya, yakni maksimum, minimum, atau mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, biasanya kan seperti di ekonomi tadi, misalkan kita ingin memproduksi sejumlah barang, maka keuntungan maksimum yang diperoleh jika kita memproduksi sejumlah barang itu berapa. Misalkan kita memproduksi barang sebanyak 500, itu bisa jadi jumlah 500 itu dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum atau keuntungan yang tertinggi. Bisa jadi ya, karena misalkan kalau kita memproduksi terlalu banyak barang, misalnya lalu barangnya kurang laku, ada banyak barang yang kurang laku karena barang yang diproduksi itu terlalu banyak, itu kan bisa jadi tidak menghasilkan keuntungan yang maksimum. Jadi, belum tentu barang yang kita hasilkan itu, jumlah barang yang kita hasilkan itu selalu berbanding lurus dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi, kita mesti men-set berapa sih jumlah barang yang mesti diproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, itu salah satu kegunaan turunannya di bidang ekonomi. Oh iya, jadi sekalian saya lupa di tingkat perubahan, misalkan di kimia, misalnya perubahan tingkat konsentrasi suatu senyawa, misalnya, jadi saya tidak terlalu ahli dalam bidang ini, itu bisa saja tingkat konsentrasinya itu berubah akibat penambahan suatu zat atau unsur, seperti itu. Jadi, kalian mungkin bisa mencari suatu konsep di kimia yang berkaitan dengan turunan. Berarti turunan itu dapat diaplikasikan dalam pokok bahasan tersebut. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi, pada nilai maksimum atau minimum jika ada, jadi sebenarnya itu suatu fungsi, bisa saja dia tidak mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, dari fungsi F pada interval A, B, mungkin akan kita jelaskan sebentar, ini A, B, adalah nilai F yang terbesar atau yang terkecil dari keseluruhan interval A, B. Oh iya, interval itu dapat berarti, misalkan di kehidupan sehari-hari, dia misalkan dapat dianalogikan sebagai waktu, misalkan ya, jadi interval A, B ini maksudnya dari A sampai B. Jadi, misalkan kalau di waktu, dari menit pertama sampai menit terakhir, misalkan. Misalkan menit terakhirnya itu 30, menit pertamanya itu 1, berarti intervalnya itu dari 1,30. Nah, seperti itu. Nah, istilah-istilah tersebut dapat dikatakan sebagai nilai maksimum global. Jadi, kalau nilai F terbesar itu berpadanan dengan nilai maksimum global, dan nilai yang terkecil itu berpadanan dengan nilai minimum global. Ini memang istilah pada matematika ya. Nah, terdapat juga istilah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal, apabila ia merupakan nilai maksimum atau minimum untuk daerah di sekitarnya. Oh iya, jadi sekarang untuk lebih jelasnya kita perhatikan grafik fungsi F ya. Jadi, dia bentuknya seperti ini. F itu berada pada interval dari A sampai B. Jadi, A dan B ini bertindak sebagai titik ujungnya, titik awal atau titik akhir. A titik awal, B titik akhir. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, C ini jika kita fungsikan maka dia menjadi FC ya. Jadi, misalkan C ini adalah 2 ya. Misalkan ini 2. Nah, FC ini adalah hasil yang diperoleh jika kita mensubstitusi pada fungsinya itu diganti atau disubstitusi dengan C. Nah, hasilnya adalah FC ya. Misalkan tadi ya. Tadi, ya tidak apa-apa kita jelaskan ulang. Misalkan, disini saja. Misalkan kita ganti T itu dengan 2. 2 kuadrat tambah 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6. Berarti FC itu sama dengan 6. Jadi, adik-adik sekalian, semua titik-titik yang ada pada grafik ini itu merepresentasikan suatu bilangan juga ya. Nah, FC ini adik-adik sekalian adalah maksimum lokal. Kenapa? Karena dia merupakan yang tertinggi dibanding daerah di sekitarnya. Perhatikan adik-adik sekalian, D ini D, ini adalah FD. FD itu minimum global ya. Karena di antara semua titik-titik, dia yang paling rendah. FE adalah maksimum global. Karena dia yang paling tinggi ya. Jadi, dia bukan lagi maksimum lokal. Walaupun kita dapat bahasakan dia maksimum lokal, tapi dia juga bertindak sebagai maksimum global. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kalau dia maksimum lokal, belum tentu maksimum global. Tapi kalau dia maksimum global, maka dia sudah pasti maksimum lokal. FG itu minimum lokal karena dia yang paling rendah dibanding daerah yang di sekitarnya saja ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terdapat teorema tapi kita tidak akan buktikan di sini ya. Jika F kontinu, F kontinu itu maksudnya sederhananya ya, dia tidak terputus ya. Jadi, ini merupakan salah satu fungsi yang kalau kita lihat grafiknya, dia kontinu atau tidak putus ya. Sebentar kita akan lihat contoh gambar fungsi yang tidak kontinu. Pada sebuah interval A, B, jadi ini adalah dua titik ujung, satu titik awal, satu titik akhir, maka F itu mempunyai nilai maksimum global dan nilai minimum global di interval tersebut. Jadi, kalau dia kontinu dan intervalnya itu tutup atau intervalnya itu memuat titik ujung, baik titik awal maupun titik akhir. Jadi, misalkan interval 1,3, berarti 1 dan 3 itu juga termasuk ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia kontinu dan tertutup, intervalnya ini tutup ya, maka dia mempunyai nilai maksimum global dan juga nilai minimum global. Kenapa? Karena pada materi yang awal ini, nilai maksimum atau minimum jika ada, artinya ada kemungkinan dia tidak ada. Ada ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dia kontinu dan intervalnya tutup atau memuat kedua buah titik ujungnya, maka pasti ada. Ah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oh iya. Ini adalah contoh gambar F yang tidak kontinu. Artinya, fungsinya itu grafiknya mulai dari sini. Tapi dia terputus di sini, lalu dia nyambung lagi ke sini. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, apa ya, kalian misalkan kerja di suatu tempat ya, di suatu perusahaan A, lalu kalian secara perlahan-lahan mengumpulkan uang dan grafik jumlah uang kalian seperti ini, lalu mungkin ya, mungkin kalian, maaf, boros ya, ya, menghambur-hamburkan uang, lalu jumlah uang kalian kembali ke nol. Ya, seperti itu. Ya, misalkan ini tahun pertama ya, berjalan, lalu tahun kedua uang kalian nol. Nah, seperti itu. Oke. Nah, adik-adik sekalian, yang ini ya, yang tadi, nilai maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal, itu semuanya disebut nilai-nilai yang ekstrim. Nah, adik-adik sekalian, nilai-nilai ekstrim itu dapat terjadi di titik-titik kritis. Di titik-titik kritis kita, di sekalian itu letaknya di sumbu X ya. Jadi, misalkan pada gambar ini nih, nah ini, ini semua dapat bertindak sebagai titik-titik kritis ya. Tinggal kita tentukan yang mana titik kritisnya. Jadi, misalkan ya, ini satu adalah titik kritis ya. Jadi, titik kritis itu bukan, apa, dia tidak berada di R2 ya, atau koordinat cartesius yang bukan sumbu X. Jadi, intinya, titik kritis itu ada pada sumbu X. Nah, jadi, nilai-nilai ekstrim itu dapat terjadi di titik kritis, yakni ada tiga, yang pertama itu titik ujung, yang kedua itu titik stasioner, titik ujung itu maksudnya, itu tadi, ujung interval ya, A, dan B, A, seperti itu. Jadi, di deskripsi maksudnya, kita mesti aware ya, bahwa bisa saja itu maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal, itu bisa saja ada pada titik ujung, atau titik ujung itu adalah titik yang menghasilkan maksimum global. Jadi, misalkan ya, ini, A, jadi bisa saja, A itu menghasilkan maksimum global, atau minimum global ya, bisa saja, artinya kalau bisa saja, ya berarti belum tentu. Nah, kalau kasus ini kan dia, tidak menghasilkan maksimum global, atau minimum global ya, nah, seperti itu. jadi, di sini hanya menggunakan kata dapat, dapat terjadi, artinya belum tentu ya, tapi kita mesti aware, kita mesti, apa ya, waspada, seperti itu. Nah, yang kedua adalah titik stasional, di mana turunan F, yakni F aksen itu, nilainya sama dengan 0, sebentar akan kita bahas, terus titik singular, di mana F tidak dapat diturunkan di titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ya, nah, jadi sekalian, pada gambar yang sebelah kiri ini, ada dua ya, titik ujung A dan B. Nah, titik A kebetulan menghasilkan nilai maksimum, dan titik B itu menghasilkan nilai yang minimum, seperti itu. Terus, titik stasioner, nah, ada di sekalian, pernah kita bahas bahwa, turunan itu adalah kemiringan garis singgungnya. Nah, kalau dia, kemiringan garis singgungnya itu sama dengan 0, berarti garis singgungnya itu sifatnya horizontal, ya kan? Nah, saya ulang sekali lagi, kalau kemiringan garis singgungnya sama dengan 0, kemiringannya, nilainya itu sama dengan 0, berarti dia tidak miring, artinya dia horizontal. Nah, ada di sekalian, kalau kita lihat pada grafik ini, dan misalkan terdapat suatu garis menyinggung grafik ini di titik ini, nah, perhatikan, ingat garis singgungnya itu hanya menyentuh kurva di satu titik. Nah, ada di sekalian, lihat, garis singgungnya itu, horizontal, demikian juga dengan di titik ini, jika terdapat suatu garis yang menyinggung kurva di titik ini, dia hanya menyentuh kurva di titik ini. Nah, dia, apa? dia horizontal, demikian juga dengan titik puncak yang ini, maksimum lokal, garis singgungnya itu horizontal. Nah, kalau dia horizontal, berarti turunannya sama dengan 0, seperti itu. Terus, yang ketiga titik singular, tapi ini jarang kita bahas, adik-adik sekalian, kenapa? Karena cukup rumit mungkin kalian, untuk memahaminya ya, tapi, simpelnya titik singular itu, di mana F tidak dapat diturunkan di titik tersebut. Sebentar, mungkin kita bisa bahas ya, sedikit. oke, jadi ya, jadi sekalian, untuk penekanan titik stasioner, turunannya itu sama dengan 0, artinya, kemiringan garis singgungnya itu sama dengan 0. Nah, coba kalau kita menyinggung, menyinggung kurva ini di titik ini, di titik merah ini, di titik yang merah ini, nah, kalau kita singgung, maka dia, seperti ini ya, dia menyentuh kurva, di titik tersebut, hanya di titik tersebut, maksudnya, ya, nah, tapi kan dia, mempunyai kemiringan yang, tidak 0, ya, artinya, jadi sekalian, ya, sekali lagi, dia bisa menghasilkan maksimum global, lokal, minimum global, lokal, jika, garis singgungnya itu, dia, tidak miring sama sekali, atau kemiringannya itu sama dengan 0, nah, seperti itu, oke, kita clearkan, ya, baik, contoh satu, oke, contoh satu, tentukan titik-titik kritis, ya, sekaligus, ini ya, nilai maksimum, dan juga nilai minimum, ya, pada fungsi, negatif 2x pangkat 3, tambah 3x kodrat, pada interval, ya, atau dari negatif 1 per 2, sampai 2, nah, penyelesaiannya, kita kan diminta untuk mencari, atau menentukan titik-titik kritis, titik-titik kritis itu, salah satunya adalah negatif 1 per 2 dan 2, ya, ya, maaf, salah satu titik kritis itu adalah titik ujung, dan titik ujungnya itu adalah negatif 1 per 2 dan 2, nah, sekarang yang kedua, titik stasioner, titik stasioner itu diperoleh dari, ya, kita turunkan dulu, ya, kita turunkan dulu fungsinya, turunannya adalah negatif 6x kodrat, tambah 6x, sama dengan, negatif, ya, kita keluarkan faktor negatif 6nya, negatif 6 dikali dalam gorong x kodrat kurang x, oh iya, jadi sekalian, karena kita, ya, semestinya di sini sama dengan 0, sama dengan 0, lalu di sini, menggunakan tanda panah, semestinya, ya, maka, kalau dia sama dengan, ini negatif 6 kali, x kodrat kurang x sama dengan 0, negatif 6nya, keruas kanan menjadi pembagi, 0 dibagi negatif 6 itu tetap 0, jadi, x kodrat kurang x sama dengan 0, dia tetap 0, karena 0 dibagi 6, 0 dibagi negatif 6 tetap 0, nah, penyelesaiannya itu, x kodrat kurang x sama dengan 0, yakni x sama dengan 0, atau x sama dengan 1, ya, itu merupakan skill aljabar yang mesti kalian, tetap ingat, atau, kalau kita substitusi, 0, 0 kodrat kurang 0, itu adalah 0, benar ya, 1, 1 kodrat kurang 1, sama dengan 0, ya, artinya penyelesaiannya itu, x kodrat kurang x itu, x sama dengan 0, atau x sama dengan 1, nah, jadi sekalian, titik semularnya itu tidak ada, kenapa? karena, jika, negatif 6x kodrat tambah 6x, disubstitusikan dengan sebarang bilangan apapun itu, maka selalu akan terdefinisi, atau, dia selalu menghasilkan suatu bilangan, jadi, misalkan, kita ganti x dengan 2, ya, negatif 6x2, pangkat 2, tambah 6x2, itu hasilnya adalah suatu bilangan, ya, ya, misalkan, kita ganti x dengan 3, maka, dia juga akan selalu menghasilkan bilangan, nah, kalau dia, kapan bahwa dia dikatakan tidak terdefinisi? apabila, bentuknya seperti, seper x, kalau bentuknya seper x, maka kalau kita ganti x dengan 0, 1 dibagi 0 itu, tidak terdefinisi, seperti itu, jadi, titik semularnya tidak ada, jadi, hanya ada 4, titik kritis, ya, yakni negatif seper 2, 2, 0, dan 1, nah, adik-adik sekalian, dari keempat titik kritis itulah kita uji, kita uji, atau masukkan ke fungsi, jadi, yang pertama dulu, negatif seper 2, kita substitusi ke fungsi, ke fungsi ini, negatif 2x pangkat 3, tambah 3x kuadrat, maka hasilnya itu, 1, adik-adik sekalian bisa menghitung sendiri, bisa menguji dengan, misalnya, kalkulator, ya, kalau, kita ganti x-nya dengan 0, ya, 0 kan dia juga merupakan titik kritis, ya, yang ini, maka, kalau kita ganti, substitusi ke sini, hasilnya adalah 0, demikian seterusnya, kalau 1, hasilnya 1, kalau 2, sebenarnya minus 4, berarti, nilai maksimumnya adalah 1, dan, ya, karena ini ada 2, ya, ini 1, ini 1, tapi tentunya kita hanya ambil salah satunya saja, karena sama, ya, maka nilai maksimumnya 1, dan nilai minimumnya adalah negatif 4, ya, seperti itu. Oke, contoh 2, penghasilan suatu perusahaan atas penjualan x barang itu diremuskan dengan fungsi, Rx sama dengan 6x kurang seperlu x kuadrat dolar. Oke, tentukanlah jumlah barang yang mesti diproduksi agar penghasilan perusahaan tersebut maksimum. Nah, jadi sekalian, penyelesaiannya tetap sama. Oh, ya, jadi sekalian, untuk contoh ini, dia tidak ada intervalnya, ya, jadi bisa saja, jadi sekalian, pada suatu contoh soal itu, tidak ada disediakan interval, artinya, kita tidak usah menentukan titik ujungnya, karena tidak disediakan oleh soal. Nah, yang mesti kita aware itu adalah titik stasioner dan titik singular. Jadi, kalau titik ujungnya tidak disediakan di soal, maka carilah titik stasionernya atau titik singular. Nah, jadi sekalian, kalau kita turunkan, atau kita mencari titik stasioner, turunannya kan 6 kurang x, turunannya 6x, 6, turunannya negatif seperlu x kuadrat, itu negatif x, 2 kali negatif seperlu kan, min x ya, pangkatnya berkurang dari 2 ke 1, jadi min x. Nah, 6 kurang x ini, kita samakan dengan 0, atau x sama dengan 6 ya, 6 kurang x sama dengan 0, atau x sama dengan 6. Artinya, jadi sekalian, x sama dengan 6 inilah yang menjadi titik kritis, maaf, titik singular lebih tepatnya ya, titik singular, oh, sorry, titik stasioner, jadi x sama dengan 6 itu adalah titik stasi ioner. Nah, titik singular, atau titik di mana turunannya tidak ada, atau tidak terdefinisi, itu tidak ada. Kenapa? Karena 6 kurang x ini ya, ingat, titik singular itu diperoleh dari titik di mana turunannya tidak ada, atau turunannya tidak terdefinisi. Nah, kalau kita ganti x dengan suatu bilangan, maka akan selalu menghasilkan suatu bilangan. Jadi, kalau kita ganti x dengan 0, hasilnya adalah 6. Itu bilangan ya. Kalau kita ganti x-nya dengan 7, 6 kurang 7 minus 1. Minus 1 itu bilangan, artinya dia selalu terdefinisi. Artinya, dia tidak mempunyai titik singular, tapi dia hanya mempunyai titik stasioner, x sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6 inilah yang kita substitusi ke fungsi R6, sama dengan 6 kali 6, 6 kali 6 kurang 1 per 2 kali 6 pangkat 2, sama dengan 18. Ya, berarti titik kritisnya adalah 6, nilai ekstrimnya adalah 18. Dan 18 dolar inilah yang merupakan penghasilan maksimum dari perusahaan tersebut. Oke, jadi sekalian, demikian untuk materi hari ini. kita akan diskusi besok insya Allah di channel Youtube saya. Assalamualaikum Wr. Wb. dan selamat siang.